Itu jaga bonggungnya kena batu, lancip-lancip tuh nanti bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat semuanya Selamat berjumpa kembali Bersama saya Kang Tarto Di satu-satunya channel yang selalu siap untuk menghibur dan membuat kalian bahagia Mudah-mudahan dalam perjalanan dikir jalan alih ini Bisa membuat kalian bahagia dan menambah pengalaman bersama-sama Jadi begini Dalam perjalanan dikir jalan kali ini Kita akan menyusuri sebuah pegunungan yang terdapat goa Goa di sebelah sana yang konon ceritanya Tembus ke lautan Mudah-mudahan di tembus lautan itu tembus juga semua kotoran yang ada dalam pikiran kita Sehingga tinggal kebahagiaan yang ada setelah kita bisa menembus sisi gelapnya Di balik gelap pasti ada terang Untuk itu mari kita keserah saja untuk bertelusur Namun sebelumnya Ini saya akan menawarkan sesuatu Ini namanya tasbeh Tasbeh ini bukan jimat Akan tetapi ini sebagai alat untuk miridan atau bertikir Dengan menyebut kalima-kalima Allah Biar tuntas kabes segala permasalahannya Ini dari kayu koka Dan harganya pun murah Terjangkau Silahkan bisa hubungi nomor yang berada di deskripsi video Mudah-mudahan kalian selalu bahagia Selalu terhibur Dan terhindar dari gemerung sungnya hati Perhatikan teman-teman ya Suasanya memang begitu Apa ya Kelihatan sakral sekali ya Sakral seolah ada banyak sekali pernak-pernik yang berada di sini Seperti bebatun ini Seperti pernak-pernik kuno Yang membawa nuansa mistis Sehingga kita lebih menjiwai dalam Segala suasana Seperti itu Oke Kita coba untuk salam dulu Assalamualaikum Permisi Kepada siapa saja Makhluknya Allah Yang berada di kota ini Kami mohon izin Untuk memasukinya Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman Bila mana kami mengganggu Ketenangan kalian Kami mohon maaf Oke yuk Di sini teman-teman Di mana suasana yang memang Seolah-olah itu Menyeret-nyeret saya ya Menyeret-nyeret saya dengan Apa Ke arah Yang Tak pernah dilalui Ya Yang bagusnya gini Tak pernah saya jumpai Suasana seperti ini Nah inilah Harus kita lebih menjiwai Dalam perjalanan ini teman-teman ya Ini Dari Seni Bebatuan yang unik Seperti ini ya Nih Jadi Mewujud seolah-olah Memang Tadi saya bilang Kayak benda-benda antik Kayak apa gitu Nah inilah yang Membawa kita Ya Ke Medan yang Jarang dilalui Ini artinya Supaya kita mencoba Sesuatu yang baru Berani mencoba Sesuatu yang baru Ya Jadi jangan kayemen Di satu titik Seperti itu Nah Nanti lagi Ya Kita tulis lagi Alhamdulillah Nah Suasana seperti ini Dan Bebatuan yang Memang Ini seperti Wujudnya ya Kayak bara api Ya Ini ya Jadi kayak bara api Nah Bara api adalah Amarah Amarah adalah Dendam Kebencian Nah disini yang Sering kita temui Ya Bara api ini Gini maksudnya Tidak ada manfaatnya Tidak ada manfaatnya Kita selalu Membiara kebencian Membiara amarah Ya Jadi Tidak berguna sama sekali Untuk itu kita Buang saja Atau lepaskan amarah itu Kita ikhlaskan Ya Karena Sama sekali Tidak ada manfaatnya Justru malah membuat rugi kita Seperti kalian membenci seseorang Ya Membenci dengan apa Lalu kalian Simpan jadi dendam Nah Itu malah jujur apa Api dalam dirimu Terus membara Ya Jadi akan susah Untuk menerima kebaikan Susah untuk menerima rezeki Jadi apa yang kalian lihat Itu selalu Membawa kesan benci Gitu Ya Makanya tetap santun Tetap slow Tetap ikhlas Oke ya Ini disini Disini suasana Seperti itu Ya Ini Jadi disini memang Banyak Hal Pohetif Dan negatif Yang mana kita harus Semuanya di petik Semuanya kita kaji Jadi kalau kita Semuanya mengkaji Yang menurut kita baik Itu ya kita tidak Mendapatkan apa-apa Mendapatkan hal yang Buruk juga Itu ada Barangkali ada Hal yang Positif Seperti itu maksudnya Ya Oke Lanjut lagi Agak susah nih Sebentar nih Disini ada lorong Kesini nih Oke Pelan-pelan Jadi Ini seperti Sebuah ranjang Tempat persembunyian Disini kemungkinan Ini juga Disembunyikan Ini juga Tempat-tempat Persembunyian Oke Saya akan mencoba Masuk ke sini Nih Bismillahirrahmanirrahim Ini Tempat Apa Persembunyian Mungkin Ini loh Teman-teman Sebelum saya masuk Karena apa Di aliran sungai Ini kan ada sungai Nanti ya Katanya ini Bisa nembus Kerajaan Laut Selatan Tembusnya Itu konon Masalah Kebenarannya Tidak tahu Kita disini Hanya untuk Bertelusur Dalam rangka Tikir jalan Jadi Apa-apa Yang dipetik Yang di Ada dalam Intuisi Tadi adalah Ilmu Itu loh Kalau yang merasa Tidak bermanfaat Tidak usah Mampu Tidak apa-apa Oke Yuk Bismillahirrahmanirrahim Ini kita tembus lagi Ke ruangan sebelah sana Yuk Alhamdulillah Nanti dulu Jadi teman-teman Memang Dalam medan apapun Kita harus berani Mencoba Mencoba Atau menembus Sama halnya Tadi yang saya bilang Adalah Kita harus Dalam perjalanan ini Perjalanan hidup Maksudnya Harus selalu Mencoba sesuatu Yang baru Supaya Tidak kayemen Dalam kesengsaraan Kayemen Dalam kemiskinan Maksud saya Maka yuk Coba-coba Siapa waktu Nanti akan Mendapatkan Suatu tool Kuncinya apa Tadi Jangan selalu Memiara kebencian Ya Benci dibiara terus Yuk Tetap tersenyum Assalamualaikum Oke Alhamdulillah Eh Aduh Iya pelan-pelan nih Tadi kecedot lagi Nah Ya Ya Iya Dalam gua ya gelap Sebentar ya Ini ada ruang Bawah tanah lagi nih Ada ruangan lagi Bisa kesini gak Ini kesini Bismillahirrahmanirrahim Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Wah Awas kecedot ininya ya Gak punggungnya ya Hati-hati ya Awas ya Hati-hati Alhamdulillah Nih Oh disini ada sungai lagi tuh Eh Ini ada sungai-sungai lagi Bisa kan Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Nah disini ya teman-teman ya Ini kan ada aliran sungai nih ya Aliran sungai yang bening Sehingga membawa suasana Suasana Seolah supaya kita tuh tetap baru Tetap bening hatinya ya Itu pantulan teman-teman Pantulan dari suasana hati kita Diberikan air yang jernih Sejuk Ini mudah-mudahan Kalian juga ikut sejuk ya Kalau diberikan Tontonan seperti ini Kadang-kadang malah gembrung sung Itu bagaimana Mungkinan Itu Setelannya salah dari awal Makanya lebih Upgrade ya Upgrade tuh Di setel ulang lagi aja Biar enak Enak dipandang orang Dan nyenengin Buat diri sendiri Gitu maksudnya Maka jangan selalu Menanamkan kebencian Lepas Ya Biar menjadi surga Gitu loh Ya Alhamdulillah Ini luar biasa ini Suasana seperti ini Wah Ini agak dalam juga ini Kita cari akses dulu ya Mungkin disana Jadi intinya ini tembus Kalau selatan Nanti kita cari aksesnya Bagaimana teman-teman Perasaan kalian Ketika memasuki Suasana seperti ini Ya Coba Diri dulu Saya akan mengajak kalian Untuk berbahagia dulu Mengajak untuk Tersenyum Mengajak untuk Menikmati Keindahan alam ini Ya Jadi Ayolah Kita tanamkan bahagia saja Apapun yang kalian lihat Jangan sedikitpul Ada rasa benci Ya Intinya Rasa bahagia Itu Dimong Hanya ngasuk kalian Itu bahagia Kalau kadang-kadang Mudah-mudahan saja Oke Ya Ayo Saya Suasana lain Baya dulu nih Ini dulu Ini beda ya Ini Kayu Tapi Kayak mirip Ini kayu Kayu sudah menggali Tapi wujud apa nih Kayu wujud Kura-kura Apa naga ini Mirip naga lah ya Ya Apapun yang kalian lihat Itu Hiburan buat kita Karena Tuhan sudah menghibur kita Ya Sama kayak saya Juga lagi menghibur kalian Jadi ini konten hiburan Ya Jadi jangan selalu serius Selalu saja Jangan sepanjang Yip Selanjutnya Yuk dulu Yuk pelan-pelan ini Awal Ini terlalu pendek Masalahnya ini Takutnya Kejirut-kejirut Sakit Pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Aduh Aduh Masih kejirut ya Aduh Pelan-pelan tuh Ini Lawas nanti Itu apa Itu jaga Bunggungnya Kena batu Lajib-lanjib Itu nanti Itu nanti Bahaya Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Perempuan 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 tuh Tuh kan Astaghfirullahaladzim Cantik banget Astaghfirullahaladzim Ini ngimpi gak sih Kayak ngimpi gak Assalamualaikum Permisi Mbak Puntin mbak Mbak Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kayak ngimpi nih Astaghfirullahaladzim Taduh 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 Kamu jangan salah tingkah Tidak Kamu salah tingkah Kamu Tenang aja Tenang Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Berakanya tuh Astaghfirullahaladzim Jojon Astaghfirullahaladzim 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 Aduh Mungkinkah ini Yang dimagut orang-orang Tentang dulu Kita sopan ya Kita santun Kita santun Puntun Assalamualaikum Ibu Astaghfirullahaladzim Ini gini ya Teman-teman Memaaf Saya baru kali ini Melihat seperti ini Waktunya agak grogi di tempat seperti ini ada putri cantik seperti ini sebentar dulu saya akan mencoba untuk menetralisir rasa tegang ini dulu netral dalam tegang ini masalahnya ini kok aneh dalam gua seperti ini ada manusia cantik seperti ini maaf ini manusia atau bukan punten mbak sebentar agak saya tinggal kita kunci dulu itu tenang dulu siapa itu semuanya maaf ya Allah punten semuanya maaf saya sudah terjebak nih mau lari pun gak bisa saya panggil mbak atau ibu ini makanya ini cantik makanya ibunya itu ibu ratu makanya takutnya gitu apakah salah saya saya salah atau enggak nih astagfirullahaladzim misi mbak mbak cantik maaf 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 ya maaf bila saya salah maaf saya jadi gini perkenalkan nama saya Tarto iya maaf sekali saya datang dari Cilacap dan kami bertujuan disini yaitu untuk jalan-jalan atau tikir jalan dalam menyusuri gua ini Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah saya bisa menemukan atau bisa bertemu langsung dengan jenengan punten bila mengganggu maaf banget punten ya saya pengen lihat lebih dekat maaf ya Astagfirullahaladzim bagaimana di dalam nih oh Astagfirullahaladzim oh lagi maaf ya kami saru kami saru bila manajinan lagi ini mohon maaf banget kami gegabah kami sangat tidak sopan maaf sekali karena ini pas kebetulan sekali saya disini maaf banget kalau boleh tahu ini siapa maaf 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 saya pengen kenal lebih dekat dengan jenengan sekali lagi karena kami orang awam saya orang awam tidak tahu menau tentang ini apakah betul yang dimaksud ini kan jengratu mohon maaf punten aduh maaf saya mencukup sekalian ya maaf maaf banget ya oke enggih 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 maaf di enggih jadi kami mohon izin karena kami kebetulan disini membawa kamera dan juga senter kami maaf bilang memang saya mengambil gambar jenengan punten banget ya bukan maksud kami apa-apa karena kami secara sepontan melihat jenengan tanpa rencana apapun yang menjumpai ini alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu langsung alhamdulillah ya maaf bu mbak saya ini salah tingkah nih jadi harus bagaimana saya gerakan saya ini saya mau melangkah juga bingung maaf betul yang dimangkut ini ibu kanjeng ratu maaf astagfirullah iya gini teman-teman beliau mengungkapkan dengan bahasanya jadi bahasa jawa yang sangat halus akan tetapi saya mencoba untuk mencerna ya jadi saya boleh juga bergelomba itu paham tentang bahasa yang susah ini maaf ya maaf ya jadi beneran kami tidak bermakut apa-apa dan kami mohon nanti saya bisa supaya kami bisa kembali lagi di sini di sini kebahnya kebetulan jadi maaf ya jadi maaf ya jadi makutnya ibu lagi di ritual di sini makutnya ritual mandi aduh saya saru aduh saya saru nih maaf ya 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 jadi airnya tidak suci ya maaf maaf aduh aduh itu apa dulu aja lah maaf sebentar ya bu ya memang waktunya kami tidak sopan kami hanya manusia biasa dan tidak tahu apa-apa pun sekali gini ibu di sini sama siapa bu oh sama dayang-dayangnya di sana bu ya ya maaf kebetulan sekali bu iya maaf bu izinkan saya untuk benar-benar mengamati dari sisi-sisi ibu ibu ya bukan makut apa-apa jadi saya takjut bu takjut dan heran betul sekali luar biasa ya astaghfirullahaladzim ya Allah subhanallah iya bu nge buntan nge mbun saya nge jadi kalau nge saking jelacat nge jadi yang dintan menikah kalau kalau kelelesan beri tujuannya pun saya waktu kekirjalan ibu 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 jadi saya itu botan batik bertujuan sing aneh-aneh ibu 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 apakah betul ibu tinggalnya disini atau memang pas ibu lagi kebetulan kesini masuk ke goa ini ibu 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 jadi jalurnya ini ke laut ibu 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 ini teman saya baru balik menemukan sosok cantik yang talah tapi kemungkinan ini yang dimaksud kanceng ratu tapi tidak tidak menyampaikan hal langsung tapi saya yakin ini kanceng ratu yang sesungguhnya yang memang atau mungkin ini istananya bisa jadi disini kita tersesat di dalam istananya beliau karena ini kuah ini tadi kita masuk itu adalah tembus ke pantai selatan yang katanya tembus ke istana ratu gidul mudah-mudahan ini betul dan mudah-mudahan nanti kita bisa kembali dengan selamat maaf ya mbak ya bu mabuk saya ingin menggali lebih dalam apa namanya apakah ibu ini betul istananya di area sini apakah ini saya termasuk sudah di dalam istananya ibu sendiri karena saya seolah-olah seperti mimpi ini iya jadi seperti mimpi saya rasa iya bu maaf subhanallah kita tersesat nih teman-teman kita tersesat di istananya jadi gini serasa tidak masuk akal jadi kayak mimpi gimana kayak berjalan seolah-olah memang kayak ada yang menarik loh mengarahkan jadi kayak ada magnet ke arah sini gitu jadi mungkinan ada sensor dalam batin mengarah ke sini Alhamdulillah ya Allah gini ibu di dunia ini perlu petunjuk petuah-petuah dari jenengan ibu ya karena kami selama ini di dunia ini masih termasuk orang-orang yang tersesat tersesat dalam pemikirannya kami mohon pencerahan dari ibu Muntan ibu oke teman-teman Alhamdulillah jadi apa ya ini sesuai intuisi kita tadi yaitu kita untuk bisa meleburkan segala kebencian ya jadi seperti apa yang beliau katakan tadi sama jadi kita jangan memiara kebencian ya buat apa tidak ada tidak ada manfaatnya kebencian itu justru akan membawa kita tenggelam dalam neraka neraka atau peneraka itu sendiri ya oke terima kasih sekali ibu meskipun kalian membuat ini sedikit insya Allah bisa kami cernak insya Allah kami aplikasikan mudah-mudahan teman-teman kami yang disana akan mudeng betul-betul mudeng apa yang kami sampaikan oke muntan mustahil hati mah iya 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 oke insya Allah kami sampaikan kepada teman-teman juga ya bahwa selama ini banyak orang-orang yang kesini itu selalu salah kaprah selalu tersesat dalam pemikirannya bahwasannya katanya menyembahnya rokidul akan tetapi betul tidak disini dia tidak mau disembah karena orang-orang kebanyakan tersesat atau pemahamannya yang sesesat seolah-olah itu menyembah beliau tapi tidak di situ dia malah mengajak kita untuk mendekat sama Tuhan yaitu Allah untuk selalu mendekat dengan caranya masing-masing yang agama Islam dengan cara lima sholatnya waktunya dan lain sebagainya yang agama kristian dengan cara sendiri silahkan saling mendekat dengan caranya sendiri-siri yang ayemnya tentram yang penting bersama rukun seperti itu maksudnya iya 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 katanya kita dikasih sesuatu maksudnya kalau mau silahkan diambil di bagian sini apaan apa bu tapi gini bu memaaf ya bu ya bukan maksud apa-apa tapi kami takut iya iya oke kita dikasihkan yang kenangan katanya teman-teman apa dimana bu maaf bu ambil oke oke insyaallah maaf ya bu ya masuk sini ya bu ya maaf ini saya pakai sepatu ini kotor lagi nanti maaf 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 biar ini lebih suci maaf saya mencoba begini maksudnya apapun yang disampaikan kita turutin maksudnya supaya kita bisa mengkaji ilmunya bukan apa-apa mabuk mabuk bukan apa-apa saya ini dalam dalam nih iya sama apa bu punten dimana bu eh tapi takut nih apa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti keong nih Tapi gak apa-apa biarin Kita tetap ini Kita katanya tidur Naik dulu Naik dulu sayanya Awas Mabuk Insya Allah kenangan-kenangan ini akan kami jaga Insya Allah dengan baik Alhamdulillah Saya mendapatkan kenangan-kenangan dari ibu Makutnya apakah ada Rahasia dibalikin ibu makbun Oke Nanti supaya kita digali sendiri Di rumah digali Maksud yang sesungguhnya Daripada keong ini Kenapa Iyade yang beliau tampungi Adalah sebuah bahasa kiasa Atau bahasa nepak Atau samar-samar Supaya ditafsirkan kembali Biar tidak menjadi musrik Seperti itu Kalau kita menjimatkan ini menjadi musrik Tapi ini hanyalah sebagai bahasa kiasan Erang-erang Gitu ya Nanti kita ngajak lagi Ibu sesampun dipun Kulapak kulapang apunten Kulapak dan nyaman pamit Mohon kami bisa dituntun Supaya bisa keluar dari gua ini Dan Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi Pada Suatu ketika nanti Ya Alhamdulillah Alhamdulillah sahabat semuanya Terima kasih Sudah selalu setia menonton sampai akhir videonya Mudah-mudahan kalian selalu terhibur Selalu menanamkan rasa senang dalam hati kalian Sehingga bisa menikmati kebahagiaan Sementara Setelah kita bahagia Mudah-mudahan juga kalian akan diserpu Dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang luar biasa Oke Dan tadi teman-teman Ketika tadi kita Bertelusur Akhirnya kita mendapatkan sesuatu Hadiah Berupa sebatu Menurut saya batu saja Namun ini kita pernah bisa kaji Bukan sebagai jimat Akan tetapi kita mengkaji Ini hadiah itu Kenang-kenangan Ya Biar terus selalu terkenang Nama baik Ya Jadi Intinya Untuk Pengingat-ingat kita Supaya kita selalu menanamkan rasa senang Gitu saja Jadi Setiap detik Setiap belakang nafas Kita ingat Oh iya Saya harus senang Itu saja ya Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan kalian terhibur Dan kalian selalu menanamkan rasa senang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat murid Jibar-jibur Terima kasih